Pendekar Bunga Cinta Jili 17 Berhubung dengan care penolakan si pelayan yang menyinggung perasaannya, serta suara ribut-ribut yang terdengar dari rombongan orang-orang yang katanya sedang mengadakan pesta makan maka Yosem memaksa masuk lalu dia memilih tempat duduk tanpa menghiraukan ada Chow Awe Tong yang sedang merangkul dua perempuan lacur sedangkan adiknya, Chow Awe Ye Go waktu itu sedang asik minum arak bersama-sama kawan-kawan mereka yang lain, sambil mereka tertawa dan perlihatkan lagak yang tidak sopan. Kehadiran Yosem yang bukan menjadi rombongan mereka, sudah tentu mengakibatkan Chow Awe Tong jadi marah-marah. Dia memanggil seorang pelayan yang langsung dia tendang dan maki. Waktu pelayan itu mengatakan bahwa Yosem justru yang memaksa masuk, maka Chow Awe Ye Go mendahulukan kakaknya untuk mendekati tempat Yosem duduk. Tukang obat berdebah apakah kau tak tahu bahwa kami orang-orang Ong Kipo sudah memborong tempat ini? Tanda tanya demikian maki Chow Awe Ye Go dengan lagak seorang jagoan tengik. Di dalam hati Yosem menjadi terkejut. Dia memang tak menduga bahwa lagi-lagi dia telah berhadapan dengan orang-orang Ong Kipo, yang rupanya sudah sangat meraja lelah. Akan tetapi waktu itu dia diam di tempatnya. Waktu itu Chow Awe Ye Go sedang memegang mangkok arak yang sudah kosong isinya. Karena marahnya, dari jarak yang cukup dekat itu dia menimpu. Dengan tenang dan tangkas, Yosem mengangkat sebelah tangan kirinya menangkis mangkok arak itu yang lalu terpental jauh ke arah lain, dan membenam sangat dalam pada tiang kayu rumah makan itu. Orang ini boleh juga kata Chow Awe Ye Go dengan nada suara mengejek. Dia langsung saja membacok dengan gerak gunung Taisan menindih dan Yosem yang masih duduk di tempatnya, secara mendadak tubuhnya lompat menghindar sehingga golok Chow Awe Ye Go membenam di kursi bekas tempat duduk Yosem. Sebelum Chow Awe Ye Go sempat mencabut goloknya yang masih membenam di kursi itu, maka bagian pantatnya kena ditendang oleh Yosem, sampai Chow Awe Ye Go terlempar jatuh tengkurep. Serentak beberapa orang ongkipo hendak mengepung Yosem, akan tetapi mereka bata menyerang sebab mereka mendengar teriakan suara Chow Awe Ye Go. Tunggu biarlah aku sendiri yang menghadapi Tabib kurang ajar itu tanda seru. Chow Awe Ye Go yang pada saat itu sudah bangun berdiri, lalu melangkah mendekati dengan golok di tangannya serta dengan lagak yang tetap seperti seorang jagoan tengik. Di lain pihak, Yosem juga sudah siap dengan senjatanya yang istimewa yakni berupa sepasang syangpit atau semacam alat tulis yang masing-masing berukuran setengah meter, akan tetapi dibuat dari bahan logam. Dengan gerak tipu ular belang keluar dari liang, maka Chow Awe Ye Go membuka serangan dengan suatu tikaman, akan tetapi waktu Yosem berkelit menyamping, maka sambil memutar tubuh Chow Awe Ye Go mengulang serangannya dengan suatu tabasan memakai gerak tipu ular belang melingkar. Yosem menangkis memakai senjata yang di tangan kiri sehingga terjadi suatu benturan membuat golok Chow Awe Ye Go hampir lepas dari pegangannya, dan selagi Chow Awe Ye Go terkejut karena tidak menduga lawannya memiliki tenaga besar, maka senjata Yosem yang di tangan kanan menusuk bagian pundak. Untuk menolong diri terpaksa Chow Awe Ye Go harus berkelit dengan suatu lompatan jauh, akan tetapi ternyata baju pada bagian pundaknya robek kena senjata lawan, sebab tanpa dia mengetahui, senjata istimewa dari lawannya secara tiba-tiba bertambah panjang, dengan munculnya suatu benda tajam semacam batu, tombak dan yang secepat itu pula sudah menghilang lagi. Chow Awe Ye Go yang ikut menyaksikan keistimewaan senjata Yosem yang bahkan hampir berhasil merebut nyawa adiknya, lompat berdiri dengan terkejut bercampur marah. Cepat-cepat Chow Awe Ye Go menyiapkan goloknya dan secepat itu pula dia lompat menerjang dengan suatu bacokan, dengan menggunakan jurus Taisan Apteng atau Gunung Taisan Menindih. Yosem melihat datangnya musuh lain, dan dia yakin bahwa Chow Awe Ye Go memiliki tenaga yang besar. Tak mau dia sembarang menangkis memakai senjatanya yang kalah berat, dari itu dia lompat dan tahu-tahu dia sudah berdiri di bagian belakang Chow Awe Ye Go dan secepat itu pula dia. Menikam dengan senjatanya yang istimewa, karena senjata itu lagi-lagi telah memanjang dengan matah, tombak yang tajam karena ujung senjata itu memang bisa diakendalikan dengan semacam alat yang ditekan. Untung bagi Chow Awe Tong bahwa pada saat itu Chow Awe Ye Go sudah bergerak tepat pada waktunya. Si Bung Su lompat dengan suatu pukulan mengarah senjata lawan memakai goloknya sehingga sekali lagi terdengar bunyi suara kedua benda logam itu saling bentur lalu Chow Awe Ye Go harus berkelit dari tikaman senjata Yosem yang sebelah kiri sementara Chow Awe Tong juga sudah memutar tubuh dan bergerak menolong adiknya. Dengan perlihatkan kelincahan tubuhnya, Yosem selalu berkelit menghindar dari serangan golok Chow Awe Tong yang berat sebaliknya tanpa ragu-ragu dia bentur golok Chow Awe Ye Go karena dia tahu tenaga si Bung Su tidak sebesar tenaga Chow Awe Tong. Dalam sengitnya Chow Awe Tong berulang kali memaki dengan suaranya yang besar bagaikan guntur namun yang tidak dihiraukan oleh Yosem yang hanya perlihatkan senyum menghina dan pada suatu kesempatan Yosem lompat mendekati pintu keluar dan berkata, Kalian anjing geladak dari Gusun Ong Kepo, kalian tak ada gunanya buat aku tempur. Sebaiknya kalian pulang membawa khabar bahwa aku Yosem akan datang membasmi kalian semua tanda seru. Sehabis Yosem berkata demikian, maka dia lompat keluar dari rumah makan, tanpa dia menghiraukan teriak marah suara Chow Awe Tong yang tak sanggup mengejar Yosem. Di lain pihak seorang diri dan tetap dengan membawa palu besi miliknya yang besar dan berat, Yosem berlari-lari menuju dusun Ong Kepo. Ketika dia tiba di perbatasan dusun itu, maka dilihatnya ada pintu gerbang yang tinggi dengan delapan orang penjaga yang bersenjata golok. Para penjaga itu juga melihat kedatangan Yosem yang membawa-bawa palu besi yang besar dan berat kelihatannya. Mereka merintangi dan tidak memulahkan Yosem memasuki dusun Ong Kepo, sedangkan Yosem memaki-maki mengatakan kedatangannya justru adalah untuk melakukan balas dendam mayahnya. Para penjaga itu kemudian menganggap Yosem adalah seorang-orang yang sinting, dari itu mereka lalu mengepung dan menyerang sedangkan seorang di antaranya lari membawa habar pintu gerbang yang kedua. Yosem mengamuk lagi bagaikan seekor benteng gila. Palunya yang berat bergerak memukul ke berbagai arah, membikin para pengepungnya tidak berani sembarang mendekati. Mereka hanya melakukan penyerangan kalau dilihatnya Yotoa berhenti memukul dengan palunya yang berat, setelah itu mereka cepat-cepat mundur jauh kalau melihat Yotoa mengangkat palunya. Akibat terlalu sering Yotoa memukul angin memakai palunya yang berat. Maka Yotoa menjadi keletihan, lalu di saat selagi Yotoa menghapus peluh yang membasai mukanya maka datang serombongan orang-orang yang hendak memasuki dusun Ong Kipo. Mereka adalah rombongannya Chaua Wietong yang sudah bergabung dengan rombongannya Kong Sanwileoleh karena mereka memang sedang mengejar Yosem yang mereka anggap mendatangi dusun Ong Kipo. Akan tetapi yang mereka temui justru adalah Yotoa sedang mengamuk. Sangat berat perjuangan Yotoa yang menghadapi sekian banyaknya musuh yang kuat dan gagah terlebih Chaua Wietong yang juga memiliki tenaga besar. Meskipun benar Yotoa kemudian berhasil membinasakan beberapa orang musuh namun pundak kirinya terkena tusukan golok Chaua Wietong sehingga darah membasai tubuhnya yang tidak memakai baju dan yang memang sudah basah dengan peluh bercampur debu. Yotoa harus melakukan perlawanan terus untuk mempertahankan nyawanya. Tidak terpikir akan untuk melarikan diri, sebaliknya dia mengamuk bagaikan seekor banteng yang sudah terluka, sehingga palunya yang berat berhasil menghantar muka seorang lawan, sampai muka itu remuk mengerikan. Di saat yang sangat membahayakan bagi keadaan Yotoa, maka datang dua orang pemuda yang ternyata adalah Yosem dan Yosan. Kedua pemuda itu tidak datang bersama-sama. Mereka bahkan datang dari dua arah yang berlawanan, sebab kedatangan mereka ke perbatasan Dusun Ong Kipo adalah untuk menyelidik. Akan tetapi waktu mereka melihat ada seseorang yang sedang dikepung, maka tanpa memikir dua kali mereka langsung memasuki kancah pertempuran, untuk memberikan bantuan bagi Yotoa yang mereka belum kenal. Sekarang semangat tempur Yotoa bangkit lagi. Penaganya seolah-olah bertambah besar dan gerak palunya ikut jadi bertambah berbahaya. Ketiga persaudaraan Yotoa itu mengamuk di tengah kepungan musuh, mengakibatkan banyaknya korban orang-orang Ong Kipo yang tewas atau terluka. Pada waktu itu daralian Chai Hang juga ternyata sudah datang di tempat pertempuran itu, akan tetapi dia tidak segera perlihatkan diri, sebaliknya dia sedang memikirkan suatu daya untuk menghentikan pertempuran, sampai kemudian dia menjadi sangat terkejut, sebab melihat datangnya Pat Kua Tu Ong Sin Ho dengan rombongannya. Golok yang menjadi senjatanya Ong Sin Ho bukanlah golok yang sama ukurannya semacam pedang, akan tetapi golok yang besar dengan tangkai yang panjang dan berat, tidak kurang dari dua meter panjangnya, seperti golok Wan Kong di zaman dahulu kala. Golok yang panjang, besar dan berat itu tidak dibawa sendiri oleh Ong Sin Ho, akan tetapi selalu digotong oleh dua orang petugas khusus yang bertubuh tinggi besar yang selalu mengikuti Ong Sin Ho, kapan saja dan di mana saja dedengkot orang-orang Pat Kua Bun itu berada. Waktu Ong Sin Ho melihat banyaknya orang-orang Ong Kipo yang terluka atau binasa di tangan tiga orang laki-laki muda yang sedang melanda desanya, maka dia berteriak seperti guntur buat dia meminta goloknya, dan waktu golok itu sudah berada di tangannya, maka dengan langkah kaki bagaikan seekor macan galak, Ong Sin Ho mendekati tempat berdiri ketiga pemuda itu oleh karena semua yang sedang mengepung sudah memisah diri dan pertempuran menjadi tertunda waktu dia teriak tadi. Ketiga laki-laki muda dari persaudaraan Yoh itu bagaikan orang-orang yang sudah berjanji, bergegas memasang kuda-kuda untuk menghadapi Pat Kua Tu Ong Sin Ho dan waktu serangan golok raksasa itu datang dengan tabah Yotua. A. Menangkis memakai palunya yang besar dan berat, namun dia terjerumus ke belakang dan terjatuh duduk. Menggunakan saat selagi Yotua menangkis golok yang besar itu maka dengan lincah dan gesit Yosan lompat mendekati Ong Sin Ho yang hendak dia serang memakai tudungnya yang istimewa, akan tetapi waktu dengan tangkai golok yang panjang dan berat Ong Sin Ho mendahului memukul maka tubuh Yosan yang masih melayang terlempar ke lain arah dan dia terjatuh dengan mulut mengeluarkan darah. Bagaikan seekor burung walet yang terbang menembus angkasa Yosan juga iompat tinggi dan jauh dengan sepasang senjatanya yang sudah siap mencari sasaran pada sepasang matanya Ong Sin Ho, akan tetapi dengan gesit dan tangkas Ong Sin Ho mengangkat goloknya yang panjang menusuk ke atas udara menyambut datangnya tubuh Yosan. Yosan sangat terkejut. Dia berusaha sedapat mungkin buat menolong diri dengan miringkan tubuhnya yang sedang meluncur di angkasa namun demikian betisnya terkupas terkena metu golok yang tajam. Pat kuatu Ong Sin Ho tertawa, lalu hendak dia membinasakan Yosan dengan serangan berikutnya, namun dia harus membatalkan sebab mendengar teriak suara Yotoa yang sedang menyerang dia dengan satu pukulan palu besi. Dengan sepasang tangannya Ong Sin Ho mengangkat goloknya melintang dan tangke golok yang panjang itu berhasil menangkis palu Yotoa, sampai sekali lagi Yotoa terlempar mundur dan terjatuh duduk. Tunggu, teriak suara seseorang saat Ong Sin Ho siap hendak membelah Yotoa dengan goloknya yang panjang. Dan seseorang itu ternyata adalah si jelek Lian Chai Hang yang tubuhnya sedang melayang di angkasa, untuk di saat berikutnya dia sudah berdiri menghadapi Ong Sin Ho. Akaha, kau si jelek. Apa maksudmu mencegah aku membunuh dia? Tanda tanya kata Ong Sin Ho yang tidak lupa kebiasaannya menukar istilah si jelek untuk kata ganti nama Lian Chai Hang. Darah Lian Chai Hang mengangkat sepasang tangannya memberi hormat, sambil dia berkata, Susiok, aku harap kau lepaskan dan biarkan mereka pergi, demikian katanya dengan memanggil Susiok atau Paman kepada Ong Sin Ho, sedangkan mereka sudah tentu dimaksud Yotoa bertiga. Pat kuat tu Ong Sin Ho terpesona sampai terbelalak sepasang matanya, waktu dia mendengar perkataan si jelek itu. Apakah kau datang bersama-sama dengan mereka tanda tanya? Akhirnya tanya Ong Sin Ho. Tidak. Akan tetapi ada sesuatu yang belum waktunya buat aku mengatakan kepada Susiok, sahut Lian Chai Hang kelihatan berlaku tenang, bahkan sempat menyertai senyum yang manis. Akan tetapi, Ong Sin Ho justru jadi bertambah heran, bahkan bercampur marah. Tidak bisa aku harus pinasakan mereka datuk orang-orang Pat kuabun itu berkata dengan suara yang tegas. Kalau begitu, maafkan bahwa aku harus melawan Susiok, kata daralian Chai Hang, tetap dengan suara. Yang tenang dan tetap dengan perlihatkan senyum yang lembut memikat, akan tetapi dia siapkan pedangnya yang dikeluarkan dari sarungnya. Kurang ajar kasih jelek berani menentang aku tanda seru geram Ong Sin Ho. Daralian Chai Hang tidak menghiraukan kemarahan Ong Sin Ho. Dengan lagak dan gaya siap bertempur dia melangkah mundur, akan tetapi didekat Yotoa bertiga, maka dia berkata dengan suara perlahan. Lekas kalian lari dan tunggu aku di kuil yang sudah kita. Janjikan. Yosan bertiga tidak menghendaki daralian Chai Hang seorang diri yang menentang maut, akan tetapi mereka terpengaruh dengan suara berwibawa dari darah yang jelita itu sehingga Yotoa cepat-cepat memanggul tubuh Yosan yang terluka untuk kemudian mereka melarikan diri. Dalam marahnya Ong Sin Ho sampai lupa memerintahkan orang-orangnya buat mengejar Yotoa bertiga, sebaliknya dengan sengit dia hajar si jelek memakai goloknya yang dirasyat. Segala kunci rahasia ilmu silatpat kuabun kolongan barat sudah diketahui oleh ayahnya Lian Chai Hang yang sudah tentu telah pula diketahui oleh darah yang cerdas itu. Oleh karena itulah tidak sukar buat Lian Chai Hang selalu menghindar dari setiap serangan Ong Sin Ho sehingga mengakibatkan meluap kemarahan Ong Sin Ho yang selalu melancarkan berbagai serangan dasyat, sampai akhirnya Lian Chai Hang melesat menghilang tanpa dia menghiraukan Ong Sin Ho memaki-maki. Di lain pihak Yotoa telah perlihatkan tenaganya yang besar. Tanpa menghiraukan dia sendiri sedang terluka. Mengeluarkan banyak darah namun tetap panggul tubuh Yosem sampai kemudian mereka tiba di sebuah kubil rusak yang letaknya tidak terlalu jauh dari bukit Kimnia. Yotoa menurunkan tubuh Yosem yang kemudian dia balut lukanya, sementara Yosem yang menyaksikan sempat melihat tanda cacat bekas guratan golok, baik di tangan Yotoa maupun di tangan Yosem. Segera Yosem menceritakan tentang hubungan mereka sebagai kakak beradik, sesuai seperti yang dia ketahui dari Lian Chai Hang. Yotoa sangat girang setelah mengetahui bahwa dia sedang kumpul dengan kedua adiknya, suatu kejadiannya tak pernah diaduga atau impikan. Haya aku menjadi saudara tertua dari kalian dia berkata sambil tertawa dan menari-nari, lalu dengan tiba-tiba dia mendorong bahwa Yosem, membuat pemuda itu terjerumus beberapa langkah ke belakang, hampir terjatuh duduk. Kita harus berterima kasih kepada Lian Kowunio yang kesudian bersusah payah buat kepentingan kita koma terdengar kata Yosem yang belum sanggup berdiri. Justru pada saat itu datang darah Lian Chai Hang dengan wajah muka berseri-seri, karena dia ikut gelembira melihat ketiga bersaudara itu sudah berkumpul. Lian Kowunio, kami sangat berterima kasih kepadamu. Serentak kata Yotua bertiga, sambil mereka menyoja memberi hormat. Darah Lian Chai Hang tertawa kemudian dia menceritakan tentang almarhum ayahnya yang telah menciptakan suatu ilmu Mgouhou Taishinkeng atau Tenaga lima harimau bersatu padu yang dapat mengalahkan Pat Kua Tuong Sin Ho. Untuk belajar ilmu Mgouhou Taishinkeng ini, kalian harus bersabar sampai kalian lima bersaudara berkumpul, di samping itu harus ada seorang yang kuat di antara kalian, yang memiliki tenaga ratusan kati. Akulah orangnya tanda seru kata Yotua dengan suara bangga, sambil dia tertawa dan perlihatkan otot yang sebesar gajah. Ototnya memang gede koma pikir Lian Chai Hang di dalam hati, akan tetapi dia ikut tertawa juga ketiga persaudaraan Yotua ditertawa sampai kemudian Lian Chai Hang mengeluarkan kitab pelajaran ilmu Silatong Ho Taishinkeng yang lalu dia serahkan kepada Yotua. Yotua menyambuti kitab itu, melihat dan memutar balik sampai kemudian dia serahkan kepada Yosan, dan Yosan kemudian memberikan kepada Yosem yang lalu membacakan beberapa bagian yang penting, oleh karena diketahuinya bahwa kedua saudaranya itu Butaurup. Mulai hari ini kalian bertiga jangan meninggalkan tempat ini, Sampai lagi beberapa hari si gagak putih Yosem akan datang seperti yang kita janjikan. Titik kata lagi Lian Chai Hang Si gagak putih yang menjadi Piausu kenamaan dari Huyeng Piaukok apakah dia saudara kami tanya Yotua berdua Yosan? Benar, sahut Lian Chai Hang sambil dia perlihatkan senyumnya yang memikat, dan kemudian dia menambahkan perkataannya, Koma sementara ini, aku masih harus mencari si bungsu. Koma. Okso, O, 0X00. Huyeng Piaukyok yang berkedudukan di Hang Chiu, adalah salah satu perusahaan pengangkutan yang terbesar dan banyak mendapat kepercayaan dari kalangan masyarakat, serta disegani pihak berandal, oleh karena terkenal perusahaan pengangkutan itu punya pasukan pengawal yang kuat dan mahir ilmu silatnya, diantaranya terdapat si gagak putih Yosem. Adalah suatu hal yang tidak disengaja, bahwa sampai sedemikian lamanya Huyeng Piaukyok belum pernah menerima pekerjaan mengantar Piaukyok yang harus melewati daerah perbatasan dengan Dusun Ong Kipo yang terkenal angker karena adanya orang-orang Piaat Kwa Bun Kolongan Barat, yang dipimpin oleh Piaat Kwa Tuong Sin Ho. Kemudian adalah suatu hal yang tidak disengaja pula, bahwa pada hari itu pihak Huyeng Piaukyok menerima tawaran untuk mengawal sejumlah kiriman untuk disampaikan di suatu tempat yang harus melewati perbatasan Dusun Ong Kipo. Pihak pimpinan segera mengadakan suatu rapat kerja dengan beberapa orang Piausu terkemuka, antara lain hadir si Gagak Putih Yo Jing. Pihak pimpinan perusahaan mengatakan bahwa dengan menerima pekerjaan itu, berarti Huyeng Piaukyok harus mempertaruhkan namanya oleh karena kemungkinan besar akan dijaga oleh pihak Piaat Kwa Bun, sebaliknya kalau mereka tidak menerima pekerjaan itu, orang-orang akan mengambil kesimpulan bahwa perusahaan pengangkutan itu tak berani menempuh bahaya. Maka tampil si Gagak Putih Yo Jing yang menyatakan kesediaannya untuk mengawal kiriman itu. Memang sudah menjadi niat Yo Jing untuk berangkat ke Dusun Ong Kipo, buat dia memenuhi janjinya dengan darah Lian Chai Hong, dari itu dia memperhitungkan waktu bahwa dia masih sempat memenuhi janjinya terhadap Lian Chai Hong sehabis dia menunaikan tugasnya mengawal kereta Piaw itu. Pihak pimpinan perusahaan menjadi girang sebab mengetahui kegagahan Piausu utama itu. Namun demikian pihak pimpinan itu masih menyiapkan sepasukan anggota pilihan, ditambah dengan Piausu kedua yang bernama Laweng Tian, yang juga sudah kenamaan dan kawakan, yang usianya lebih tua daripada Yo Jing. Demikian iringan kereta Piaw itu berangkat dengan kemegahan dan semangat yang menyala merasa yakin merupakan kelompok terkuat yang dimiliki oleh Wieng Piawakio. Iringan kereta Piaw ini telah melakukan perjalanan yang cepat tanpa menghadapi suatu rintangan, sehingga pada suatu hari yang terik, mereka terpaksa beristirahat di hutan Pohon Pek, tempat Daulu Yo San pernah bertempur melawan rombongannya Chaua Wieng San. Mereka yang sedang beristirahat telah mengeluarkan persediaan air minum bekal mereka, sementara sebagian lagi telah mengipas diri memakai tudung lebar atau apa saja yang dapat mereka gunakan sebagai kipas. Si gagak putih Yo Jing ikut meneduh di bawah Pohon Pek yang lebat, akan tetapi hatinya mendadak merasa cemas, oleh karena setelah dia meneliti dari tempat dia meneduh, maka dilihatnya alangkah tepatnya tempat itu digunakan oleh pihak orang-orang jahat untuk bersembunyi dan melakukan pencegalan. Teringat dengan hal ini, maka cepat-cepat Yo Jing mendekati tempat Lao Weng Tian yang sedang duduk beristirahat sambil minum. Lao Weng, sebaiknya kita perintahkan orang-orang kita segera siap untuk berangkat, tak jauh lagi kita akan tiba di suatu dusun di mana kita dapat menyambung istirahat dan bermalam. Demikian kata Yo Jing, namun tak dikatakannya tentang hatinya yang mendadak merasa cemas. Piao Sulaweng Tian menurut. Dia mengemasi tempat minumnya lalu dia berdiri dan berjalan mendekati rombongannya yang masih beristirahat, untuk dia memerintahkan lekas-lekas berangkat lagi. Adalah pada saat itu selagi rombongan Hui Eng Piao Kiok bersiap-siap hendak meneruskan perjalanan mereka, maka secara tiba-tiba datang serangan anak panah yang berhasil merubuhkan beberapa orang yang tidak siaga. Piao Sulaweng Tian sempat berkelit dari beberapa batang anak panah itu yang mengarah dia, dan menyambok beberapa batang lagi memakai goloknya, sementara dia tidak lupa berteriak-teriak memerintahkan pasukannya untuk melindungi kereta Piao. Sehabis serangan anak panah itu, maka berhamburan muncul gerombolan orang-orang yang memakai tutup muka dengan secari kain hitam, yang lalu mengurung dan menyerang pada pihak Hui Eng Piao Kiok. Si gagak putih Yojim mengamuk di tengah para pengurungnya yang belum dia ketahui merupakan berandal dari mana asalnya, oleh karena mereka semuanya memakai tutup muka dari bagian bawah netu sampai menutup mulut mereka. Dengan geraknya yang gesit dan lincah, Yojim yang memakai pakaian serba putih kelihatan benar-benar seperti seekor burung gagak yang terbang kian kemari, sementara pedangnya yang seperti pelangi berwarna putih menyambar tak hentinya mencari mangsa di kalangan para pengepungnya, sampai di lain saat dengan berkali-kali lompatan dia berhasil mendekati tempat Piao Laweng Tian di kurung, untuk kemudian secara punggung menempel dengan punggung mereka hadapi para pengepungnya. Sementara itu di pihak berandal terdapat empat orang yang sangat mahir ilmu silatnya, terutama yang seorang bersenjata perisai baja di tangan kiri dan gada berantai pendek di tangan kanan. Dengan buas dia mengamuk di kalangan para pengawal kereta Piao, membinasakan setiap orang yang berani menghadapi dia. Biao San Sukui Tiba-tiba Yojim berseru cukup keras, sambil dia lompat tinggi dan jauh untuk menghadang orang yang bersenjata perisai baja dan gada berantai itu. Hahaha ternyata Yop Piao Su dapat mengenali aku meskipun aku memakai tutup muka, kata orang yang bersenjata istimewa itu. Siapa lagi yang memakai senjata perisai baja dan gada berantai, kalau bukan Keng Hok hantu tertua dari Biao San Sukui. Sahut Yojim mendongkol dan marah. Nama Biao San Sukui memang cukup menggutarkan kalangan rimba persilatan. Mereka adalah empat hantu dari gunung Biao San, keturunan suku bangsa Biao yang masih liar. Biao San Sukui sangat mahir ilmu silatnya yang kejam serta buas orangnya. Jauh dari daerah pegunungan Biao San, mereka menjelajah sampai kemudian mereka menetap. Sebagai berandal di daerah Provinsi Ong Pak. Dari itu sangat mengherankan bagi Yojim bahwa hari itu Biao San Sukui Keng Hok berani melakukan perampasan di daerah dekat Dusun Ong Kipo yang menjadi wilayah kekuasaan orang-orang Pahat Kuabun Golongan Barat. Sekilas terpikir oleh Yojim bahwa Biao San Sukui sudah berpihak atau berkomplot dengan orang-orang Ong Kipo. Akan tetapi waktu itu Yojim tidak sempat berpikir lama, karena si hantu Keng Hok yang sudah melepaskan tutup mukanya, telah melakukan perlawanan dengan waspada namun dengan gerak yang amat pesat, sebab bukan waktunya bagi Yojim berlaku lunak, selagi dia harus melindungi kereta Piao serta rombongannya yang sudah semakin banyak yang gugur, karena pihak lawan sangat banyak jumlahnya. Pada saat berikutnya Yojim bahkan dikepung oleh si hantu ketiga yang membantu kakaknya, ditambah lagi dengan beberapa orang-orang yang tidak dikenal oleh Yojim, sedangkan Piao Su Lao Weng Tian waktu itu juga sudah dikepung oleh dua hantu dari Gunung Biao San serta beberapa orang kawanan berandal. Agaknya tidak kecewa Lao Weng Tian menjadi Piao Su tingkat dua dari Huyeng Piao Kiok, sebab meskipun dia dikepung oleh sedemikian banyak lawannya namun dia sanggup tempur mereka dan berhasil merubuhkan beberapa orang lawan menjadi mangsa goloknya yang tajam. Kang Liang atau si hantu kedua dari Gunung Biao San, sangat marah dan penasaran sampai dia perdengarkan pekek suaranya yang keras, yang biasanya diperdengarkan oleh orang-orang suku bangsa Biao yang masih liar. Setelah itu dua batang goloknya berputar seperti sepasang baling-baling, yang lalu menyerang Lao Weng Tian bagaikan tiupan angin utara yang ganas. Piao Su Lao Weng Tian yang memang bertenaga besar, tidak gentar menghadapi serangan dasyat dari lawan yang ganas itu, dia sapu semua serangan yang hendak mengarah dirinya, tanpa menghiraukan dia sendiri merasa tergempur tenaga dalamnya Sedangkan si hantu kedua dari Gunung Biao San terjerumus limbung akibat terkena tangkisan bertenaga dari Piao Su Lao Weng Tian. Sekiranya berhadapan seorang lawan seorang, sudah tentu terbuka kesempatan buat Lao Weng Tian melakukan serangan maut bagi si hantu kedua, tetapi waktu itu Lao Weng Tian harus menghindar dari berbagai serangan para pengipunya, yang sengaja hendak melindungi si hantu kedua di samping mereka memang hendak membinasakan Piao Su Lao Weng Tian. Pada kesempatan yang luang si hantu keempat yang bersenjata sepasang ruyung besi berhasil memukul punggung Piao Su Lao Weng Tian dari belakang sehingga Piao Su yang perkasa itu muntahkan darah namun masih sanggup dia bertahan untuk tidak terjatuh sebaliknya tanpa memutar tubuh goloknya menikam ke bagian belakang, berhasil membenam di perut si hantu keempat yang tewas seketika sambil dia perdengarkan pekek teriak yang menyeramkan. Cukup jauh terpisah letak tempat pertempuran Piao Su Lao Weng Tian dan Lao Jim akan tetapi waktu mendengar pekek teriak mengerikan dari adiknya yang bungsu maka secara tiba-tiba si hantu tertua Kang Ho melesat meninggalkan Lao Jim menuju ke tempat Piao Su Lao Weng Tian. Lebih dahulu si hantu Kang Ho menentang seorang teman rombongannya yang sedang bertempur melawan Lao Weng Tian, membikin tubuh orang itu terjerumus tambah mendekati seperti hendak menerkam Piao Lao Weng Tian, dan Lao Weng Tian langsung menyambut dengan suatu tikaman maut, mengakibatkan tubuh orang itu bagaikan menempel dengan tubuh Lao Weng Tian. Di saat golok Piao Su Lao Weng Tian masih membenam di tubuh mangsanya, maka si hantu Kang Ho memukul Lao Weng Tian memakai perisai baja yang berat dan besar. Piao Su Lao Weng Tian berusaha menolong diri dengan melompat ke samping, akan tetapi diakalah cepat, dan perisai baja itu memukul pundaknya yang sebelah kiri, sehingga tulang pundak itu remuk dan lengan kiri Lao Weng Tian menjadi lumpuh tidak dapat digunakan. Tubuh Piao Su Lao Weng Tian masih sempoyongan bekas kena pukulan yang keras itu ketika si hantu Kang Ho menyusul serangannya dengan gada berantai di tangan kanan. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, Piao Su Lao Weng Tian menangkis dengan goloknya namun saat itu dia sangat lemah karena lengan kirinya yang lumpuh dan tenaga dalamnya sudah kena gempur, sehingga goloknya terlempar lepas dari tangannya, sementara tubuhnya terdorong jatuh akibat benturan dia menangkis tadi. Dalam usahanya yang hendak menolong rekannya Yo Jim lompat menyusul si hantu Kang Ho setelah lebih dahulu dia harus menghindar dari berbagai serangan para pengetungnya. Yo Jim terlambat datang karena Piao Su Lao Weng Tian sudah kena dipukul dan terjatuh, akan tetapi dia Masih sempat menendang punggung Kang Ho, membikin si hantu tertua itu rubuh terguling, tidak mungkin menyerang Lao Weng Tian lagi, sementara Yo Jim juga tidak mungkin menyerang Kang Ho lagi sebab dia segera dikepung oleh si hantu kedua berikut rombongannya. Di lain pihak, seorang musuh mendekati Piao Su Lao Weng Tian yang belum dapat bangun berdiri, dan di saat musuh itu membacok memakai goloknya, maka Lao Weng Tian meraih kaki sesosok mayat yang rebah di dekatnya, lalu mayat itu dia lontarkan ke arah musuh yang menyerang dia, membikin golok musuh itu membenam di tubuh mayat rekannya sedangkan musuh itu ikut terdorong jatuh di tindih mayat rekannya. Membarengi gerakannya itu, maka Piao Su Lao Weng Tian bangun berdiri, memungut sebatang golok lalu dia bermaksud membantu Yo Jim yang sedang diketung musuh. Waktu itu, hampir semua pasukan pengawal Hui Eng Piao Kiok sudah tewas atau terluka dan Piao Su Lao Weng Tian yang bermaksud membantu Yo Jim, terpaksa harus membatalkan niatnya, sebab tiba-tiba dia mendengar pekik suara si hantu tertua Kang Ho. Lekas Rebut Kereta Piao Piao Su Lao Weng Tian melihat begitu banyaknya musuh yang lagi mendekati kereta Piao yang sudah hampir tidak ada yang melindungi, dari itu dia batal membantu Yo Jim, dan dia ikut lari ke tempat kereta Piao, di mana dia tempur setiap orang yang berusaha hendak merebut kereta Piao. Meskipun dia bertekad hendak melindungi kereta Piao, akan tetapi Piao Su Lao Weng Tian sudah terluka parah, yakni lengan kirinya yang lumpuh dan tenaga dalamnya. Yang sudah kena gemper waktu dia menangkis serangan Kang Ho tadi. Di suatu saat golok kiri Kang Li yang menusuk lutut kanan Piao Su Kawakan itu, mengakibatkan Lao Weng Tian sempoyongan ke sebelah belakang dan terjatuh duduk bersandar pada kereta Piao, menyusul kemudian seorang musuh lain menusuk perutnya memakai sebatang tombak pendek sehingga tombak itu terbenam di dalam perut Lao Weng Tian. Piao Su Lao Weng Tian berteriak keras. Tangan kanannya yang tadi memegang golok, dia gunakan buat meraih dan merebut gagang tombak yang hendak dia cabut dari perutnya, sementara sebelah kakinya sanggup menendang musuh yang menusuk dia, membuat musuh itu terlempar jauh dengan mulut mengeluarkan darah segar. Piao Su Lao Weng Tian kemudian berhasil mencabut tombak yang membenam di perutnya. Darah membasahi pakaian dan tangannya, dia lemas, tangan kanannya dipakai untuk memegang kereta Piao supaya tubuhnya tak terjatuh, akan tetapi tepat pada saat itu kereta Piao dilarikan kawanan perampok, sehingga tubuh Lao Weng Tian ikut kena diseret-seret. Di lain pihak, Lo Jim tak berhasil mendekati kereta Piao, oleh karena dia selalu dirintang oleh keng hok dan rombongannya, sampai kemudian Lo Jim ditinggal kabur oleh sisa musuhnya oleh karena kereta Piao sudah jauh dilarikan menuju ke arah perbatasan dusun Ong Kipo. Si gagak putih Lo Jim segera melakukan pengejaran akan tetapi dia terhenti waktu menemukan tubuh Lao Weng Tian yang sudah sangat parah keadaannya. Toa Piao Sulakas kau kejar kereta. Kau harus membalas sakit hati kita ini, kata Piao Sulaweng. Tian dengan suara lemah, setelah itu dia tewas dekat lutut Yo Jim. Air mati Yo Jim berlinang keluar menyaksikan akhir hidup rekannya itu. Dengan muka menengadah ke atas langit, maka Yo Jim bersumpah hendak membalas dendam kepada pihak musuh, setelah itu bagaikan orang yang kemasukan hantu, Yo Jim berlari-lari seorang diri menuju ke dusun Ong Kipo. Di lain pihak Pat Kwa Tu Ong Sin Ho sedang mengadakan pesta kehormatan buat rombongan si hantu Kang Hok, yang telah berjasa merebut kereta Piao dari Hui Ong Piao Kliok. Dalam melakukan perampasan kereta Piao itu, ternyata Biao San Su Kui telah bekerja buat pihak Ong Sin Ho. Suasana meriah pada perjamuan pesta itu agaknya telah membuat si hantu Kang Hok menjadi lupa dengan si bungsu adiknya, yang tewas di dalam pertempuran merebut kereta Piao itu, sebaliknya kelihatan si hantu Kang Hok sedang tertawa taksudahnya ditemani oleh tiga perempuan muda yang cantik, sebagai hadiah dari Ong Sin Ho yang waktu itu tak bosan-bosan memberikan pujian terhadap si hantu Kang Hok. Di tengah berlangsungnya pesta yang meriah itu tiba-tiba datang seorang pengawal yang melaporkan tentang datangnya si gagak putih Yo Jim, yang saat itu katanya sedang dirintang di pintu gerbang pertama. Beberapa banyak orang-orang yang dia bawa tanda tanya-tanya Ong Sin Ho yang kelihatan tenang sementara seorang perempuan cantik sedang menumbuk-numbuk sepasang kakinya Ong Sin Ho. Dia datang sendirian, sahup pengawal yang membawa berita itu. Hahaha Ong Sin Ho tertawa diikuti oleh segenap orang-orang yang hadir di dalam pesta itu. Si gagak putih Yo Jim merupanya terlalu tidak memandang mata, Akhirnya kata Ong Sin Ho lalu dia hendak berdiri dan hendak memanggil orang-orang yang selalu membawa goloknya, kapan saja dan di mana saja dia berada. Sementara itu si hantu Kang Hok yang waktu itu sedang merasa bangga, mendahulukan berdiri dan berkata, Buat menyembelih seekor burung gagak buat apa harus memakai golok? Demikian kata si hantu Kang Hok sambil dia tertawa. Ong Sin Ho ikat tertawa dan berkata, Kang Heng hari ini terlalu banyak jasanya. Baiklah, aku persilahkan Kang Heng menghadapi si gagak putih itu. Si hantu Kang Hok tertawa girang, dia melangkah dengan lagak seperti seorang panglima dan dia mengajak orang-orang buat membantu dia. Semua ular belang dan kedua adik-adik lekas ikut. Kata si hantu Kang Hok memerintah. Kedua hantu dari Gunung Biausan berdiri serentak dan mengikuti kakaknya. Juga kelima ular belang harus ikut dengan hati mendongkol, sebab sebagai orang baru, yang masih dianggap menjadi tamu, ternyata Kang Hok telah perlihatkan lagak seperti seorang pemimpin. Rombongan si hantu Kang Hok itu kemudian masih ditambah lagi dengan 12 orang pasukan keamanan dusun Ong Kipo dan mereka tiba tepat di saat si gagak putih Yo Jim hampir berhasil membobolkan pertahanan. Pada pintu gerbang pertama, yang sebenarnya sudah diperkuat dengan sepasukan bala bantuan, sehingga waktu itu sudah banyak mayat-mayat orang Ong Kipo yang bergelimpangan menjadi korban amukan Yo Jing. Kurang ajar teriak si hantu Kang Hok, yang lalu. Mengajak semua rombongannya buat mengepung Yo Jing. Si gagak putih Yo Jim bertempur bagaikan orang yang lupa diri. Dia mengamuk tanpa menghiraukan keselamatan diri. Berulang kali pedangnya yang tajam berhasil merubuhkan pihak lawan yang lengah termasuk si ular belang kelima Cho Awi Ye Go yang terkena tikaman pada beletisnya, sehingga dengan langkah kaki yang pincang maka Cho Awi Ye Go buru-buru menyisih membiarkan kawan-kawan yang menghadapi Yo Jing. Di suatu saat Yo Jim tak berkesempatan bertelit dari serangan senjata gada si hantu Kang Hok, terpaksa Yo Jim harus menangkis memakai pedang yang ringan, dengan akibat terjadinya benturan yang keras menjadikan pedangnya patah menjadi dua. Dalam kaget dan cemas Yo Jim lompat mundur akan tetapi dia disambar dengan suatu bacokan golok oleh Cho Awi Ye Su. Terpaksa dengan pedang buntung Yo Jim menangkis, akan tetapi waktu dia diserang lagi, maka tubuhnya melesat tinggi sampai dia berhasil hinggap dipuncak tertinggi dari pintu gerbang dusun Ong Kipo, sedangkan di pihak musuh ternyata tidak ada yang mampu lompat setinggi itu buat menyusul dan tidak ada yang berani naik dengan bantuan tangga, takut terkena serangan Yo Jim yang berada di atas. Lekas panggil barisan panah tanda seru teriak Cho Awi Ye Toh. Waktu kemudian Yo Jim diserang oleh panah-panah yang luncur ke arahnya, maka repot juga dia harus menangkis memakai pedangnya yang sudah buntung, sedangkan untuk berkelit tidak mungkin dia lakukan sebab tempat dia berdiri juga harus dibantu memakai tangan kiri. Akhirnya Yo Jim merambat naik ke bagian yang lebih tinggi, di mana dia melihat ada tempat buat dia berlindung dari serangan anak panah, akan tetapi pada waktu dia sedang merambat, sebatang anak panah berhasil membenam di bagian dada sebelah kanan. Dengan paksakan diri supaya tidak terjatuh Yo Jim merambat terus sampai dia berhasil mencapai tempat yang terlindung, membuat barisan tukang panah tidak berdaya. Kita berkemah di sini kata si hantu Kang Hok yang. Penasaran, dia sudah terkena sebatang anak panah, kita. Lihat berapa lama dia sanggup bertahan. Di lain bagian, rumah makan Tiam Kia adalah sebuah rumah makan besar yang terkenal memiliki pelayan-pelayan yang sombong bahkan juga pengurusnya, akan tetapi rumah makan ini ternyata selalu ramai dikunjungi banyak orang, dan tempatnya seringkali digunakan pesta-pesta perjamuan. Di rumah makan Tiam Kia ini justeru pernah terjadi pertempuran antara Yo Sem melawan rombongannya Cho Awe Tong yang waktu itu sedang berpesta, sampai pemuda Yo Sem kemudian berhasil bertemu dengan saudaranya yang tertua dan yang keempat. Siang itu, seorang diri Lian Chai Hang singgah karena ingin mencoba masakan rumah makan Tiam Kia yang memang terkenal lezat, meskipun mahal harganya. Di ruangan sebelah bawah sudah penuh dengan para tamu yang makan maupun hanya duduk minum arak, dari itu Lian Chai Hang naik ke tingkat atas, di mana juga sudah banyak tamu, akan tetapi masih ada tempat buat dia. Seorang pelayan menyambut dan mengantar Lian Chai Hang ke tempat yang tersedia. Pelayan ini bersikap ramah karena melihat tamunya adalah seorang perempuan cantik dan gagah, yang bahkan dia anggap memiliki banyak duit. Pada waktu Lian Chai Hang sedang asyik menikmati santapan yang dipesannya, maka sempat dia melihat naiknya seorang pemuda berpakaian serba ringkas, warna merah bercampur hitam yang menarik perhatian orang-orang yang melihat, sementara wajah muka pemuda itu selalu kelihatan berseri-seri, dan di tangan kanannya dia membawa cambuk dari kulit yang digulung, sedangkan di pinggangnya kelihatan bergantungan beberapa pisau belati. Dengan kera dia berpakaian seperti itu, maka kehadiran pemuda itu banyak menarik para tamu yang sedang makan, akan tetapi pemuda itu tidak menghiraukan bahkan tambah berseri-seri wajah mukanya seperti dia kelihatan bangga dan dia memilih tempat duduk yang tidak jauh terpisah dengan tempat Lian Chai Hang. Berdampingan dengan meja tempat pemuda itu, terdapat meja seorang tamu laki-laki yang sedang bersantap dengan lahapnya, sehingga mangkok nasi yang dipegang dengan tangan kirinya, hampir tak pernah jauh dengan mulutnya, mengakibatkan mukanya turut tertutup dengan mangkok nasi itu. Oleh karena mukanya hampir selalu tertutup dengan mangkok nasi, maka dia tidak mungkin melihat bahwa bungkusannya yang berada di atas meja bisa bergerak sedikit demi sedikit oleh karena dari kolong meja tempat dia duduk, si pemuda berbaju merah sedang mengkait bungkusan itu memakai cambuknya. Akhirnya si pemuda berhasil mengambil dan membuka bungkusan itu di tempat dia duduk, mengambil sepotong wang perak yang bernilai ratusan tel, lalu bungkusan itu dia ikat lagi dan dia kembalikan ke tempatnya memakai gagang cambuk, akan tetapi waktu diketahuinya bahwa tamu itu sedang menunda makanannya, maka sudah tentu tidak mungkin buat dia menempatkan bungkusan itu di atas meja, sebab pasti akan terlihat oleh karena itu si pemuda lalu melepaskan bungkusan itu di lantai, di kolong meja dekat kaki tamu itu. Kemudian pula waktu tamu itu sudah selesai bersantap dan hendak melakukan pembayaran, maka dia mencari-cari bungkusannya yang dia tempatkan di atas meja tadi. Sudah tentu tamu itu kemudian ribut kebuakan merasa kehilangan bungkusannya. Dia memanggil pelayan, akan tetapi si pelayan tentu saja tidak mengetahui, karena dia juga tidak melihat bahwa bungkusan itu ada di kolong meja. Si tamu lalu ribut mengatakan di rumah makan itu ada pencurinya, dan si pengurus rumah makan harus bertanggung jawab atas bungkusannya yang hilang. Si pelayan yang memang terkenal sombong, perlihatkan senyum mengejek dan menunjuk ke bagian dinding, di mana terdapat tulisan berupa peringatan bagi setiap tamu, untuk berhati-hati dengan barang-barang bawaan, supaya jangan hilang atau tertinggal, sebab pihak rumah makan tidak bertanggung jawab. Hei, mengapa kalian ribut-ribut terdengar tanya si pemuda berbaju merah dari tempat dia duduk, sambil dia mulai menikmati santapannya. Tamu ini mengatakan bungkusannya dicuri orang, sahut si pelayan sambil jari tangannya menunjuk si tamu yang sedang merah mukanya, merasa dihina oleh seorang pelayan. Bukankah itu bungkusannya kata lagi si pemuda tetap dari tempat dia duduk dan tetap dengan muka berseri-seri sementara jari tangannya menunjuk ke arah kolong meja. HMM Bungkusan jatuh mengaku dicuri orang, gumam si pelayan yang pergi tanpa mau mengambilkan bungkusan itu dari kolong meja. Tamu itu kemudian mengambil bungkusan dan membukanya hendak mengambil uang buat membayar makanan akan tetapi sekali lagi dia menjadi terkejut, sebab satu-satunya uang perak miliknya sudah hilang dari dalam bungkusan itu. Sekali lagi tamu itu ribut-ribut dan sekali lagi dia memanggil si pelayan akan tetapi dengan marah-marah si pelayan, datang dan berkata, Kalau memang sudah tidak punya uang, bilang saja. Jangan sok berlagak bilang hilang. Tamu itu tak kuasa menahan marahnya. Dia berdiri dan memukul muka pelayan itu dengan kepelantangannya. Pelayan itu terdorong beberapa langkah ke bagian belakang sedangkan mulutnya mengeluarkan darah dan giginya yang sedang sakit hampir ikut copot. Hayaa ada tamu ngamuk sebab kagak punya duit teriak pelayan itu sambil dia menunjuk si tamu yang memukul itu, membikin semua tamu lain ikut menyaksikan peristiwa itu. Di dalam pihak tamu yang kehilangan uang itu menjadi semakin marah terhadap si pelayan. Dikeluarkannya goloknya yang digantung di pinggangnya, lalu dia mendekati si pelayan yang hendak dia bacok. Sudah tentu si pelayan menjadi sangat ketakutan juga tamu-tamu lain ada yang ketakutan akan tetapi si pemuda berbaju merah berdiri dan menghadang. Hayaa, kenapa harus ribut-ribut kata pemuda itu dengan mukanya yang tetap kelihatan berseri-seri. Kurang ajar, kau berani membela si pelayan mentak tamu yang sedang marah-marah itu, lalu dia membacok dengan menggunakan goloknya, akan tetapi dia menjadi bingung sebab secara mendadak si pemuda sudah hilang dari hadapannya. Aku di sini, belakangmu tiba-tiba terdengar kata si pemuda. Si tamu hendak memutar tubuh, namun dia tidak dapat melakukan sebab bajunya diraih dari bagian belakang, dan pada waktu itu dia memaksa dan berhasil menghadapi si pemuda, maka secepat itu pula sepasang pisau belati yang tajam menggurat mukanya pada bagian bawah hidungnya, atau tepatnya pada kumisnya yang tebal melintang. Semua tamu lain yang ikut menyaksikan, sekarang menjadi tertawa, sebab melihat kumis sebelah kanan tamu itu sudah licin hilang, tinggal sisa kumis sebelah kiri yang masih utuh. Lihat, dia sekarang kehilangan kumisnya teriak si pelayan yang kelihatan girang, sampai dia bertepuk tangan. Maka meledaklah kemarahan tamu itu, waktu dia merabah dan ikut mengetahui bahwa sebagian kumisnya sudah hilang. Dia lompat dengan suatu terkaman bagaikan. Harimau galak menerkam kambing sementara goloknya membelah bagaikan kuankong membelah kepala harimau. Muka si pemuda berbaju merah tetap berseri-seri dan lagi-lagi dia berhasil menghilang dari hadapan si tamu yang menyerang sehingga sia-sia gerak dan serangan si tamu itu. Hahaha, dia ada di sana tanda seru teriak si pelayan dan si tamu dengan marah-marah telah mengulang gerak serta serangannya, namun sekali lagi dia kehilangan si pemuda yang sangat lincah dan gesit gerak tubuhnya sebaliknya si tamu merasa nyeri pada mukanya, dan waktu sekali lagi dia merabah kumisnya, maka ternyata semua kumisnya sekarang sudah hilang. Sekali lagi orang-orang pada tertawa akan tetapi Lian Chai Hang tetap asik dengan hidangan makanannya, tanpa dia merisaukan segala yang terjadi dan tidak pula menghiraukan lirikan mati yang nakal dari si pemuda berbaju merah. Dengan geraknya yang gesit dan lincah, si pemuda berbaju merah itu telah berhasil mempermainkan si tamu, lalu dengan sama gesitnya dia telah mengambil cambuk serta bungkusannya dari atas meja, dan di lain saat dia berada di dekat jendela rumah makan, lalu dia berteriak kepada si pelayan. Hei pelayan, ini uang untuk membayar semua makanan yang aku dan tamu itu makan. Lebihnya kau boleh ambil untuk ketukang gigi. Pemuda berbaju merah itu kemudian melontarkan sepotong uang perak ke arah si pelayan, sedangkan si tamu lalu berteriak-teriak mengakui bahwa itulah uang perak miliknya yang hilang. Pemuda berbaju merah itu tertawa dan berkata, Betul, itulah uangmu. Kau kejar aku jika kau penasaran. Koma dan pemuda itu lalu melompat turun melalui jendela dan menghilang. Si tamu yang merasa dipermainkan, benar-benar menjadi sangat marah dan penasaran. Dia mengambil bungkusannya dan melihat keluar jendela. Dia merasa tidak sanggup lompat turun dari tempat yang setinggi itu, maka buru-buru dia lari turun melalui anak tangga untuk mengejar si pemuda pencuri tadi. Bagi Lian Chai Hong, peristiwa tadi dia anggap adalah biasa terjadi buat orang-orang di kalangan rimba persilatan. Dia tidak menghiraukan sebaliknya dia membayar harga santapannya dan bergegas hendak pergi, akan tetapi tiba-tiba dia terpesona mendengarkan sisa percakapan seseorang. Titik 2. Koma memang dia adalah si tangan panjang Logie, seorang pencuri Budiman, oleh karena hasil curiannya selalu dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan orang yang dia curi biasanya bukan orang baik-baik. Itulah kata-kata seorang tua yang agaknya sudah biasa melakukan perjalanan jauh sehingga banyak dia mendengar berbagai peristiwa. Segera Lian Chai Hong teringat dengan si Bung Su, atau orang kelima dari persaudaraan Yoh, dari itu cepat-cepat dia turun dan keluar dari rumah makan itu. Kemana larinya orang-orang yang berkelahi tadi tanya darah yang perkasa itu kepada seseorang yang ditemuinya di luar rumah makan. Kesana titik. Sahut orang yang ditanya, sambil dia menunjuk memakai jari tangannya. Darah yang perkasa itu mengucap terima kasih, lalu tanpa menghiraukan banyak orang-orang yang melihat, dia gunakan ilmu lari cepat untuk mengejar Logie sehingga di mata orang banyak, hanya suatu bayangan putih yang melesat dan cepat hilang dari pandangan mata. Si tamu yang marah-marah dan penasaran itu terus mengejar Logie yang telah mencuri uangnya. Dia terus menyusul sampai ke perbatasan dusun, lalu tiba-tiba dia menjadi terkejut karena seseorang telah lompat turun dari atas sebuah pohon untuk menghadang. Kurang ajar tanda seru bentak tamu itu karena yang menghadang dia justru adalah si pencuri yang mukanya kelihatan tetap berseri-seri. Kau kembalikan uangku tanda seru bentak tamu itu sambil dia menyerang memakai goloknya. Kali ini Logie memberikan perlawanan, bahkan dengan menggunakan cambuknya yang seringkali perdengarkan bunyi suara nyaring di angkasa. Hanya dalam beberapa jurus, Logie berhasil membuat lawannya mati daya. Cambuknya bergerak bagaikan naga sakti yang telah beberapa kali berhasil melibat kaki lawannya yang kemudian dia banting. Akhirnya lawan itu benar-benar merasa tobat dan berlutut di dekat kaki Logie. Ampun, tai hiap, dia berkata seperti meratap. Siapa nama kau bentak Logie? Xiaojin adalah Gou Chai Sim tanda seru. Apa kerja kau di dusun ini tanda tanya? Xiaojin bermaksud ke dusun Ong Kipo. Di dalam hati Yoh Gie menjadi terkejut, entah ada urusan apa orang ini dengan pihak Ong Kipo. Apa keperluan kau ke dusun Ong Kipo akhirnya Yoh? Gie menanya lagi. Xiaojin hendak menemui Biao Santai Ong Keng Hok. Xiaojin membawa surat perkenalan dari seorang sahabat yang maksudnya supaya Xiaojin diterima bekerja. Mana surat perkenalan itu tanda tanya? Ada di dalam kantong baju Xiaojin. Dengan senaknya Yoh Gie merabak kantong baju Gou Chai Sim dan berhasil dia menemukan surat perkenalan itu yang kemudian dia baka isinya. Hektometer, sekarang kau tak perlu lagi ke dusun Ong Kipo, aku akan kesana dan kalau kau bertemu lagi dengan aku, tiada ampun lagi bagimu, mengerti tanda seru. Baik, tai hiap, sahut tamu itu yang jadi gemetar tubuhnya. Yoh Gie menendang membuat Gou Chai Sim merubuh terguling-guling lalu Yoh Gie langsung berangkat ke dusun Ong Kipo memakai kodanya yang tadi dia umpatkan. Lian Chai Hang tiba di saat Gou Chai Sim masih rebah menangis seorang diri menyesali nasibnya. Hei, bangun kau kata Lian Chai Hang sambil menyentuh tubuh Gou Chai Sim memakai ujung sepatu. Ampun, tai hiap, sahut Gou Chai Sim tanpa berani bangun bahkan tidak berani melihat. Kemana perginya orang yang kau tempur tadi tanda tanya Lian. Chai Hang mendesak lagi. Ke dusun Ong Kipo, sahut Gou Chai Sim, sambil dia coba-coba melirik, namun dia menjadi sangat terkejut karena dia tidak menemukan adanya seseorang yang diajak bicara, sehingga dia menganggap bahwa dia telah bicara dengan hantu. Darah Lian Chai Hang terkejut waktu mendengar jawaban tentang Yoh Gie telah berangkat ke dusun Ong Kipo. Tanpa menghiraukan lagi pada Gou Chai Sim yang masih rebah meringkuk, maka dia lari ke arah dusun Ong Kipo sehingga kehadirannya tidak dilihat oleh Gou Chai Sim. Panas terik telah mengakibatkan tubuh si gagak putih Yoh Jim basah dengan keringat, di samping dia merasa lapar dan haos yang telah menyerang dia. Sejak pertempuran di hutan pohon pek kemarin, dia belum makan maupun minum, dan sejak berlindung kemarin, tidak mungkin dia tidur. Oleh karena saat itu keadaan Yoh Jim sangat lemah sekali, bahkan pandangan matanya sampai terasa gelap di bawah teriknya sinar matahari. Di sementara di bagian sana, si hantu Keng Hock yang sedang bergilir jaga asik tertawa dan makan serta minum sepuasnya, sedangkan Cho Awe Tong dan yang lain-lain sedang pulang istirahat untuk bergilir jaga berikutnya. Kita lihat, berapa lama lagi dia sanggup bertahan tidak makan dan minum, kata si hantu Keng Hock sambil tertawa. Dia akan terjatuh atau tidak akan turun menyerahkan diri. Titik sahut hantu kedua Keng Liang Si hantu Keng Hock tertawa lagi, juga semua pasukannya ikut tertawa. Kemudian dia dari arah luar dusun Ong Kipo kelihatan mendatangi seorang penunggang kuda. Bersiap-siaplah, ada seseorang yang sedang mendatangi, kata si hantu Keng Hock kepada adiknya, dan Keng Liang lalu mengatur pasukannya. Yogi Ye tiba dan turun dari kudanya. Kepada seorang penjaga dia mengatakan maksudnya yang hendak bertemu dengan Keng Hock. Pemuda ini kemudian dibawa menghadap kepada si hantu Keng Hock, sementara seorang pengawal kemudian menyerahkan surat yang dibawa oleh Yogi Ye untuk Keng Hock, dan surat itu langsung dibaca oleh si hantu dari gunung Biao Sanha Ajadikau yang bernama Gou Chaisim. Tanda tanya-tanya Keng Hock dengan lagak menyeramkan. Eh, ah jadi Taya, eh, Tai Ong yang bernama si hantu Keng Hock tanda tanya sahut Yogi Ye yang balik menanya, dengan perlihatkan lagak jenaka serta muka berseri-seri. Kurang ajar. Kau belum menjawab pertanyaanku tanda seru Keng Hock memaki sambil dia memukul meja, sebab diperkemahan yang mereka bikin secara darurat, memang dilengkapi dengan meja dan lain-lain keperluan. Eh, ah, betul Tai Ong, sahut Yogi Ye dengan perlihatkan wajah ketakutan, dan tubuhnya gemetaran seperti dia benar-benar sedang melihat hantu. Kurang ajar. Kau berani menipu aku si hantu Keng Hock memaki lagi, bertambah bengis kelihatannya, dan sekali lagi dia memukul meja, sampai cawan arak ikut lompat-lompat dan isinya berhamburan kena muka si hantu Keng Hock. Eh, apakah dia mengetahui bahwa aku bukan si Chai Sim, pikir Yogi Ye di dalam hati, namun dia tak mengucap apa-apa, hanya tubuhnya kelihatan tambah gemetar seperti dia ketakutan sekali. Kau adalah si tangan panjang Yogi Ye, akan tetapi kau berani menipu aku dengan mengaku bernama Gou Chai Sim bentak Keng Hock, sekali ini dia tertawa tak hentinya. Eh, ah, bagaimana Tai Ong menuduh aku sebagai si tangan panjang Yogi Ye? Tanda tanya-tanya Yogi Ye, diam-diam dia menjadi heran namun di hadapan si hantu Keng Hock dia ikut tertawa dan terus tertawa selama si hantu Keng Hock belum berhenti tertawa. Sejenak si hantu Keng Hock mengawasi terpesona, setelah itu baru dia berkata, Aku kenali kau dari pakaian K seperti yang biasa. Dipakai oleh si tangan panjang Yogi Ye. Ah, hebat juga aku ini sudah terkenal di seluruh jagad. Koma pikir Yogi Ye di dalam hati akan tetapi dia sekarang berkata dengan muka cerah dan tambah berseri-seri. Eh, ah, kiranya baju ini yang menyebabkan Tai Ong menuduh aku sebagai si tangan panjang Yogi Ye. Sebenarnya baju ini aku curi dari seseorang yang aku tidak kenal. Hahaha kau bisa mencuri barangnya seorang pencuri kawakan dan Keng Hock tertawa lagi diikuti oleh semua orang-orang termasuk Yogi Ye yang geli ketawa bahkan dia masih tertawa waktu orang-orang lain sudah berhenti tertawa. Setelah dia bosan tertawa, maka baru Yogi Ye berkata, Aku curi bungkusannya waktu dia tidur, setelah itu aku pakai dan aku datang ke sini. HMM apa maksud kau mencari aku si hantu Keng? Hock akhirnya menanya, tetap dengan suara menyeramkan. Eh, mau minta kerjaan, sahut Yogi Ye yang kembali. Berseri-seri mukanya. Kerja apa yang kau bisa tanda tanya? Eh, ah, Yogi Ye garuk-garuk kepala seperti dia sedang berpikir, setelah itu dia menyambung perkataan. Koma ikut-ikut berkelahi, ya bisa, dia jaka ngerampok ya mau, Dan sepasang Metsi Yogi Ye melihat-lihat ke sekitar tempat itu bagaikan dia sedang mencari sesuatu, Sampai akhirnya dia sengaja menengadah mengawas Yojim yang berada di atas pintu gerbang yang tinggi, Meskipun sebenarnya sejak tadi dia sudah melirik dan sedang menduga-duga. Koma eh, ah, eh, siapakah itu yang berada di atas tanda tanya? Akhirnya Yogi Ye menanya, sebagai kelanjutan dari perkataan tadi. Hektometer dia adalah si gagak putih Yojim, sahut Keng Hok dengan nada suara menghina. Si gagak putih yang menjadi piausu dari Hang Chiu. Tanda tanya Yogi Ye menanya lagi tanpa dia sengaja, Akan tetapi cepat-cepat dia menambahkan perkataannya dengan lagaknya yang cenaka. Koma ngapain si gagak putih hinggap di atas pintu gerbang? Semua yang mendengar perkataan itu menjadi tertawa sebab menganggap Iucu, Sementara Keng Hok lalu berkata, Sejak kemarin dia berada di situ, dia sudah terluka kena panah kami, Sebentar lagi dia tentu akan menyerah atau mati kelaparan. Mengapa Tai Ong tidak memerintahkan seseorang buat menangkap dia sekarang? Tanya Yogi Ye, mukanya tetap kelihatan berseri-seri. Hai apakahkah sanggup lompat naik ke tempat yang setinggi itu? Sengaja Keng Hok balik menanya dengan suara mengejek. Eh, ah, Yogi Ye menggaruk-garuk kepalanya.